Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa di bulan Ramadan, jelas dosa besar. Selanjutnya, meninggalkan ibadah haji bagi yang mampu juga termasuk dosa besar karena itu kewajiban. Jadi dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan itu ya mau dilihat orang atau tidak dilihat orang tetap harus kita lakukan. Sholat, puasa, zakat, haji itu kewajiban kita ya harus kita lakukan. Kalau memang kita lakukan maka untungnya buat kita. Kalau tidak kita lakukan maka dosa yang menanggung juga diri kita. Kembali lagi, lebih-lebih tentang rukun Islam. Lebih-lebih tentang rukun Islam itu harus dijalankan. Karena itu tanda sebagai seorang muslim harus menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Selanjutnya, dosa besar selanjutnya adalah mendurhagai orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surat Al-Isra ayat yang ke-23 Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ini perintah secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengisahkan Allah yang pertama dan yang kedua bakti kepada kedua orang tua. Orang tua satu saja atau dua-duanya. Itu kita harus berbakti kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda pintu paling besar dari pintu surga. Pintu tengahnya itu adalah pintu dari berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah salah satunya tertutup, misalnya salah satunya ninggal, ya sudah tinggal satu. Kalau dua-duanya sudah tertutup, ya sudah selesai. Masih ada pintu yang lain, tapi pintu yang terbesar itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa dikatakan pintu terbesar dan pintu tengah? Karena biasanya rumah paling besar pintunya itu paling yang tengah. Begitu pula misalnya kerajaan atau yang lain sebagainya. Pintu paling besar itu adalah pintu yang paling tengah. Dan masuk surga nanti pintu paling besarnya adalah bakti kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti. Intinya berbakti. Mengasihi dan lemah lembut kepada keduanya. Yang dimaksud dengan janganlah membentak adalah, maksud membentak itu adalah berbicara secara kasar dikala keduanya memasuki usia senja. Kenapa begitu? Terkadang memang bagaimanapun mereka tetap orang tua kita. Tetap kita tidak boleh membentak mereka. Sejogianyalah kita berkhidmat kepada keduanya sebagaimana mereka telah mengurus kita. Ketika mengurus kita itu bagaimana orang tua? Gini aja lah. Paling mudah kita pernah mengurus anak ya. Pasti seperti itu. Kita pernah mengurus anak berarti mereka, orang tua kita mengurusnya pasti seperti itu. Anak yang nganyalki ya tetap dibaikin, tetap diusahani, dan seterusnya. Nah, orang tua kita pasti juga sama. Pasti juga sama. Bahkan kita sebagai orang tua, sementing anak ewa, kayak di ramangan rapopohon gitu. Kalau memang ada yang cuman itu, ya ini kasih pasti anak dulu. Nah, berarti seharusnya ketika kita dapetin orang tua kita, kita harus melakukan mereka seperti itu. Kita lapar gak apa-apa, yang penting orang tua kenyang gitu aja lah. Bisa gak seperti itu? Ini yang pertanyaan buat diri kita. Apapun, ada pun mereka tetap lebih baik. Bagaimana mungkin bisa sama, keduanya telah menanggung derita karena kita, demi mengharap kehidupan kita. Sedangkan kita pun, jika menanggung derita karena keduanya, kita mengharapkan kematiannya. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau orang tua mengurus si anak, karena anaknya gak ngurip. Misalnya, lorong, ya. Nesos yang lorong, aku bayi, kan. Tapi, kalau kita mengurus orang tua, bagaimana? Kalau orang tua mengurus anak, supaya anaknya gak ngurip, sehat. Kalau kita mengurus orang tua, kapan mati nih? Astagfirullahaladzim. Itu, dalam hati kecil kita mungkin ada seperti itu. Ngerepoti, kerja di bel. Lagi sibuk, rapat di bel, misalnya. Jadi, diwasa, wastu, wampuan, wastu. Bisa jadi, ngomongannya, di dalam hati kita itu banyak sekali. Ya, bedanya kita mengurus, apa namanya, orang tua dan orang tua mengurus kita itu bedanya di situ. Mana mungkin, bisa sama, gak mungkin. Ada pun yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lembut, lagi santun. Ayat yang ke-24 disebutkan seperti itu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah doa. Doa, tentunya berdoa lah untuk keduanya. Rabbirahamhumah, kamarabayani sahiro. Rabbirahamhumah, kamarabayani sahiro. Kalau doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan. Rabbirahumfirli, waliwalidayah, warhamhumah, kamarabayani sahiro. Ayatnya ini. Rabbirahamhumah, kamarabayani sahiro. Kalau doa Nabi ditambah Rabbirahumfirli dulu. Ya Allah ampunilah aku dulu. Terus ampuni kedua orang, tuaku. Sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Hadirin ya dirahmat oleh Allah. Di dalam ayat ini diperintahkan kita untuk merendahkan diri di hadapan mereka. Maksudnya merendahkan diri itu ya tidak boleh sombong. Jadi ini yang mulai luntur dari kebiasaan setempat. Masyarakat setempat, masyarakat Indonesia sekarang ini. Dengan orang yang lebih tua tidak menghormati. Banyak yang seperti itu. Mereka merasa teknologi maju. Orang tua tidak bisa. Orang tua dibentak-bentak. Minta tolong dibentak-bentak. Itu sering terjadi. Bahkan unggah-ungguh itu jarang sekali. Jarang sekali bertemu dengan orang yang lebih tua. Menunduh. Terus apa namanya apa. Jarang sekali sekarang. Sekarang sudah pada egois. Lebih-lebih di perumahan. Lebih-lebih di perumahan. Enggak. Semoga enggak. Enggak salah maksudnya. Anak-anak muda itu ya Allah. Sampai perumahan sampai polisi tidur. Sampai seperti itu. Tapi ya tentunya kita bikin polisi tidur. Jangan besar-besarlah. Oke-okeh. Karena juga kita yang lewat di situ juga kan. Lebih-lebih menyebabkan motor gaduk. Kan terlalu tinggi. Seperti itu kan. Jangan. Karena menyingkirkan jalan. Menyingkirkan duri dari jalan itu saja dapat pahala. Itu apa namanya. Ciri iman. Ciri ada iman seseorang itu menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Nah ini malah oke-okehan polisi tidur. Dulu-duuran ya Allah ya Rahman. Ya jangan. Secukupnya dikasih boleh lah. Untuk apa namanya. Ya sepuluh mau. Masalah ya. Wawang. Ranti-aturan gitu. Nah silahkan dikasih. Yang penting tertib lah. Kita lanjutkan. Ya intinya. Merendahkan diri di hadapan orang tua itu jarang. Bahkan gini aja. Saya bicara sendiri. Membahas tentang apa yang terjadi di sekolah saya lah. Kalau zaman dulu saya. Saya ketika masih di pondol. Setelah itu lulus. Setelah itu jadi guru. Bahkan teman guru saya itu adalah guru saya sebelumnya. Jadi teman guru saya itu adalah guru saya sebelumnya. Senior saya. Itu ya tetap gak ada terus. Apa namanya. Gak ada. Blok-blokan. Ya tetap. Kita tetap baur. Tetap menghormati. Tetap. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena bagaimanapun mereka lebih tua dari kita. Itu jarang sekali. Di sekolah saya yang sekarang itu gak ada. Seperti itu. Nah untuk bila. Misalnya tadi. Bahkan saya yang baru masuk disitu. Termasuk muda. Kalau saya ya tetap. Membaur dengan yang tua. Ujik biasa. Yang kita berbicara biasa. Kita saling minta tolong. Bantu. Dan seterusnya. Beda dengan gadget sekarang. Yang akhir-akhir ini. Ya Allah. Lulusan baru. Masih. Reskrijuin. Gitu itu. Udah. Ego-nya terlalu tinggi. Sehingga mereka nge-blok di. Baru wis. Gak memperhatikan orang yang lebih tua. Ini yang tentunya menjadi pembicaraan. Meskipun kembali lagi. Yang tua ya memang. Teknologi ini ya kurang. Maksudnya. Bahas tentang. AIB di kemajuan zaman. Mungkin kurang minta tolong. Tapi kan ya. Kita yang muda tetap harus bantu. Ini. Udah banyak dikeluhkan oleh. Orang-orang yang lebih tua dari kita. Padahal. Padahal itu. Rasulullah juga pernah bersabda. Layi saminna. Man lam ya raham. Sokirona. Wayıukiru kabirona. Wala ayari wakadil ilmina. Bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Bukan termasuk orang Islam yang baik. Siapa orang yang tidak belas kasih. Dengan anak yang lebih kecil. Dan tidak hormat. Atau dia merendahkan orang yang lebih tua. Dan tidak tahu hak. Yang harus diberikan kepada orang yang punya ilmu. Jadi seperti itu. Salah satunya tadi. Merendahkan orang yang lebih tua. Memang bisa jadi orang yang lebih tua. Kemampuannya tidak sehebat kita. Iya. Tapi kan pengalaman tetap mereka lebih banyak. Asam, garam, kehidupan juga sudah banyak dimiliki oleh mereka. Kita harus dapat sharing dari mereka. Meskipun kita juga harus membantu mereka. Dalam kelebihan yang kita miliki. Ya lebih-lebih itu orang tua kita. Orang tua kita bisa jadi pendidikan tidak lebih hebat daripada kita. Mungkin juga lulusan SD, SMP, SMA. Kita sudah kuliah 1, S2, S3. Beliau baru lulusannya segitu saja. Sekolah, nah ya lah mungkin. Meskipun seperti itu mereka orang tua kita. Terus selanjutnya. Ayat selanjutnya dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Sebelum masuk ayat ini. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan dulu atau perlu disampaikan. Silahkan. Terus, iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjantung saya tanyakan dosa-dosa terhadap orang tua. Jadi, seandainya itu kita berbohong kepada orang tua. Tapi, demi kebaikan orang tua yang itu sendiri. Bagaimana terus yang kedua adalah Mestilah kuala dalam Itu apa? Ya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang apa? Pertama, berbohong. Berbohong demi kebaikan bagaimana? Kalau bisa, tidak. Kalau bisa, Tidak usahakan, tidak bohong. Usahakan, tidak bohong. Mereka, kita fahamkan dulu. Supaya memang terkadang, ya aku mau. Susah. Orang tua dibilang itu terkadang, ya susah. Biasanya aku sengandani. Kok saya gitu, andani malah. Kadang, enek ngonok ini. Lebih-lebih sebelumnya, dia jadi pimpinan. Para duding, duding. Setelah tua. Harap duding ngobong-raku. Rasau ngobong-ngobong. Duding ngobong. Rene sih di duding. Harus pensiun. Rene sih di duding. Ya Allah, ya Rahman. Ya. Tetap kita harus memahamkan mereka. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Usahakan tidak bohong. Walaupun harus bohong kok. Kita yang rahasia. Mereka insya Allah faham. Memahami kita. Insya Allah. Insya Allah tetap memahami kita. Sama seperti kita. Duding anak aja sama. Anak yunakal. Dihomongi anggil. Tapi kan kita tetap gak boleh bohong. Usahakan tidak bohong. Usahakan tidak bohong. Jadi seperti itu. Yang penting apa adanya. Udah gitu aja. Orang tua juga sama. Contoh bohong pada orang tua. Apa Pak? Mungkin aku ngurusin orang tua. Dan menghibat dikit ya. Kalau ada contoh. Orang tua dilarang. Menurut dokter. Dilarang makanan yang gak pernah seperti sebuah. Karena itu. Apa? Bahaya. Kolesterol. Kolesterol. Tapi keinginan orang tua. Mungkin yang tergina. Mungkin yang tergina. Kita suruh beli. Entah Pak. Jadi gini lah. Jadi gini. Begitulah manusia. Kalau dikurangin Quran. Yang ada yang menunggu. Tidak ada yang mau. Kalau dokter. Tapi biasanya kalau dokter. Lu yang manut. Biasanya lah. Ini caranya. Bisa kepentok sih. Bisa kepentok sih. Misalnya. Loro lah. Jadi kan. Kalau ingin. Dahan dikit apa? Apa itu? Apa itu ya? Apa itu? Sudah. Sudah gitu saja. Bapak saya dulu juga sama. Darah tinggi. Sedangkan kamping. Kamping. Jiruan. Waduh. Ini santan. Waduh. Sudah. Orang. Jawabannya. Ya Allah. Almarhum. Semoga. Diamat. Alhamdulillah. Diamat. Orang. Jiruan. Ya Allah. Bisa sekali. Jadi. Lebih. Ya udah. Setelah itu kan. Tetap. Efeknya langsung. Kalau efeknya. Setelah itu. Ada setelahnya. Misalnya. Kalau ingin. Jangan. Dahan. Apa? Kalau gojek. Sudah. Gitu saja. Bahkan. Adik saya. Gini. Sampai gojekannya. Bapak saya. Saya makan. Daging. Kamping. Setelah itu. Awas. Awas. Lemah ringan. Tidak nasuh. Gojekan. Udah. Nggak usah. Nggak usah nipu. Udah sama orang itu. Bapak saya. Cuma senyum saja. Ya Allah ya Rahman. Awas. Lemah ringan. Anu bar maham kampingi. Ya Allah ya Rahman. Padahal. Bapak saya. Nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Bapak saya. Alhamdulillah. Saya nggak pernah dipukul dengan orang. Paling. Apa. Ngomong itu aja. Paling. Paling keras. Jifir aja. Justru yang keras itu ibu saya. Kalau Bapak saya enggak. Tapi ya. Kodarullah. Memang. Beliau. Ninggalnya. Dalam keadaan. Darahnya tinggi. Jadi karena darahnya tinggi. Pembelum. Udah lah di otak pecah. Akhirnya. Harus. Koma tiga hari. Ninggal lah di Jumat waktu itu. Suri ya bisa saran. Jadi seperti itu. Ya udah. Nggak usah. Nggak usah bohong. Nggak usah bohong. Udah. Tapi kan. Lama-kelamaan. Bahkan kalau keluarga saya. Misalnya. Kan beli. Yang bohong. Misalnya. Raulah. Yang larang. Yang bohong. Yang bohong. Akhirnya. Tuku Dewi. Yang ingin. Apa-apa. Tuku Dewi. Yang ingin. Kan gitu. Orang tua nggak bisa dibohongi. Kembali lagi. Orang tua nggak bisa dibohongi. Tetap. Karena mereka kehidupan apa. Hidup mereka lebih lama. Terus yang kedua tadi apa. Kualat. Nah nanti. Nanti. Hadisnya. Hadisnya gini. Jadi. Pernah saya ditanya tentang hukum karma. Atau kualat dengan orang tua. Itu dikatakan ada kok. Yuh. Enek. Katakan nggak ada kok. Yuh. Enek. Yuh. Kalau sabda nabi gini. Kalau saya cuman. Ngeitkannya dengan sabda nabi. Birru aba akum tabirukum abena hukum. Berbaktilah kalian kepada bapakmu. Pasti anakmu berbakti kepada diri. Maksudnya gimana. Gini aja. Kita sebagai anak. Harus bakti sama orang tua. Nanti anak kita pasti akan bakti sama kita. Karena anak itu kan gennya nurun dari kita. Kebiasaan juga lihat dari kita. Apalagi kalau ketika anak melihat kita berbakti sama orang tua. Pasti anak pun nanti ketika dewasa akan berbakti kepada diri kita. Ini hadis nabi gitu. Kamu berbaktilah kepada orang tuamu. Anakmu pasti berbakti kepada dirimu. Udah gitu kok. Lagipun itu dikatakan hukum karma nggak. Kalau sebaliknya bagaimana kan tentunya juga sama. Kalau kamu nggak berbakti sama orang tua. Muti tenonu anak murah. Mungkin bakti sama dirimu. Mungkin bakti sama dirimu. Mungkin aslinin nabi arpa mengguno. Jadi kan mafhum muhola fahnya. Difahami kembalikannya kan gitu. Kita diperintahkan bakti sama orang tua. Nanti anak kita pasti bakti sama kita. Tapi kalau kita nggak mau bakti sama orang tua. Ya anak kita pasti tidak akan bakti pada diri kita. Nah kalau kewalat ya itu tadi. Karena kejelekan kita. Kejelekan yang kita tanam pasti yang munduh juga diri kita. Entah secara langsung di dunia. Atau nanti diakhiratkan gitu. Dapat apa namanya. Dapat dosa. Terus akhirnya masuk neraka. Misalnya seperti itu. Itu kan apa namanya. Balasan. Karena kita yang nanam kan gitu. Begitu pula balasan secara langsung di dunia bisa jadi. Tapi justru. Wallah muta'ala alam beswab. Menurut banyak pengalaman yang terjadi di lapangan. Durhaka kepada orang tua itu. Sering kali balasannya langsung di dunia ini. Sering kali balasannya langsung di dunia ini. Langsung ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditakoni dalileo. Sepaling dalileo kemau. Karena jarenan. Gak bakti sama orang tua. Maka anakmu gak bakti sama dirimu. Atau. Bahkan bisa jadi. Bekerja. Tanpa diri dari orang tua. Itu juga gak sukses kok. Itu sering terjadi. Bisnis. Orang tua'anya rasa seneng. Gak rela. Yaudah. Bangkrut. Masjid. Itu sering terjadi. Banyak orang yang cerita seperti itu. Bahkan orang yang sukses. Misalnya sekarang. Itu biasanya ketika diwawancarai. Ketika bahas tentang hal yang tidak. Diinginkan. Itu karena biasanya. Karena orang tua gak rido. Gitu aja. Orang tua gak rido. Bisnis sebelumnya. Bangkrut. Kalau bisnis ini. Orang tua saya rido. Meskipun cuma seperti ini. Dia bilangnya gitu. Tapi orang tua rido. Maka. Alhamdulillah bisa jalan. Sampai sekarang. Dan jaya. Dia bilang gitu. Banyak orang sukses. Karena doa orang tua ini. Nah. Nanti dikaitkan lagi. Ridha Allah fi ridha walidain. Wasukhtu Allah fi suktil walidain. Ridha Allah tergantung. Ridha kedua orang tua. Dan marahnya Allah tergantung. Marahnya orang tua. Itu bisa dilihat dari. Ridha atau marahnya orang tua. Allah juga seperti itu. Lebih-lebih orang tuanya beriman. Lebih-lebih orang tuanya tahu agama. Makan ya. Sukur. Silahkan. Sukur. 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 Maaf. Ini. Jauh. Saya ingin. Ini. Ini. Istilahnya. Kalau tidak. Jadi. Saya kasih contoh. Masalah. Nikah. Ini. Itu. Ini. Itu. Ini. 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 Apa namanya. Dengan. Istilahnya. Karma. Atau. 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 Memang. Sudah. Jauh. Jadi. Dia. Kok. Ya. Ya. Karena. Ya. Untuk. Ujiannya. Di situ. Ujiannya. Emang. Di situ. itu. Aku. Walau. Tapi. Kok. Enggak. Kaya. Enggak. 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 Iya. Selain itu. Kebalikannya. Enggak. 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 Orientasi. Orientasi. Karena yang dinilai Baik atau tidak baik Menurut Allah itu bukan kaitan dengan dunia Bukan kaitan dengan dunia Tapi kaitan dengan iman Dan taqwa Jadi nikmat yang Paling besar itu kan kita diberi Keimanan masih menjadi seorang muslim Itu Perkorosuki hopora urusan lain Yang tadi Begitu pulang Apa namanya Nikah, tidak direstui Bahkan geger Gegernya itu karena apa Pertanyaannya disitu Gegernya karena dia haram Bahas tentang Diri dewa itu haram Aku tidak milis Haram Pacaran Haram Akhirnya dia melanjutkan Sukses Urusan dia Tapi bukan berarti Berarti Sekarang Bukan berarti Bukan berarti Rungka-ruan Takdir Diri dewa Bekerja bisa sama Ngerjakan perbuatan sama Tapi Hasil akhirnya Saya ingin jamin Saya ingin jamin sama Ya Kita tidak tahu Itu semua Selain itu Yang perlu kita perhatikan Ya Jangan-jangan Jangan-jangan Kalau kita dulu Bikin kistrup Orang tua gak rito dengan kita Kalau kita tambah sukses Tambah sukses Justru seperti itu Apakah itu menunjukkan Allah rito? Tidak Itu tidak Tidak seperti itu Justru itu yang dinamakan istidrat Disitu itu Yang dinamakan istidrat Disitu itu Terus Tadi kaitan dengan Uang AP-AP Ya gini aja Silahkan dibuka Al-Quran Tentang pernikahan Itu kebanyakan justru rusak Maksudnya rusak Rusak antara suami dan istri itu rusak semua Nabi Adam Istrinya seperti itu Nabi Noah Nabi Noah istrinya Mahlin Naraqah Meskipun ada yang baik Ibrahim Istrinya dua Baik Anaknya Nabi Nabi Lut Istrinya ahli neraka Fir'aun Istrinya ahli surga Fir'aunnya ahli neraka Cerita-cerita yang ada di dalam Quran Justru ceritanya hal-hal yang jelek Sering terjadi yang jelek-jelek itu Untuk apa? Karena itu yang akan terjadi di kemudian hari Juga seperti itu Bisa jadi Makanya dalam Islam Perceraian itu Memang dipeci tapi diperbolehkan Kalau memang Harus dilakukan Jadi cerai itu bisa jadi Lebih baik buat diri kita Bahkan belum tentu cerai itu jelek Bisa jadi cerai itu baik buat diri kita Contohnya yang terjadi di zaman Nabi Itu ada Namanya siapa Yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab itu Yang laki-laki Bekas Buddha Yang perempuan Anak orang kaya Nikah Akhirnya yang perempuan Dinikahi Nabi itu siapa namanya? Bukan 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 julik Nabi Yang dinikahi oleh Nabi Nabi Muhammad Akhirnya istrinya tadi Itu dinikahi Nabi Muhammad Bekas istri dari Seorang Buddha tadi Karena dia cerai Akhirnya diperistri oleh Nabi Namanya siapa? Dalam surat Al-Ahzab Jadi ada Bekas Buddha Jadi bekas Buddha itu Buddha dimerdekakan Merdeka Dia kan Kelas 2 Bukan merdeka Dari awal Nah itu dia Kebiasaannya Keras Kebiasaannya Miskin Kebiasaannya Apa adanya Nikah dengan Anak bangsawan Yang jeklek Akhirnya cerai Apakah dua-duanya jelek? Apakah ada salah satunya yang jelek? Enggak Karena racocok Raksa Kufu mau Raksa Kufu Yang jika anak Yang jika anak Yang jika anak Yang jika anak Yang jika Yang jika Aku telah Keju Aku suka Sinkong Kau suka Keju Yaduh Resok Ini resok Karena memang beda Beda level Itu terjadi Di zaman Nabi Akhirnya cerai Apakah dua-duanya jelek? Enggak Yang laki Jika sahabat Nabi Yang bagus Yang perempuan Juga bagus Buktinya akhirnya Dinikah oleh Nabi Yang laki Yang laki Yang laki Ya gitu Makanya tujuh turunan ini gak boleh terjadi Maksudnya gini loh Contohnya yang terjadi di zaman nabi Ketika nabi hijrah ke ta'if itu kan Mereka nolak semua Malaikat bilang Setelah itu kan balik Malaikat bilang Allah mutu saya untuk mengiakan Semua perintahmu terhadap Kau tadi yang nolak dinimu Nabi jawabannya apa? Enggak saya tetap Menunggu nanti Keturunannya anak keturunannya Menjadi Orang-orang yang mau masuk Islam Dan membela Islam Dan alhamdulillah sekarang Itu kota Yemen Jadi Yang nabi waktu itu ditolak Itu di Yemen Sekarang itu Yemen Justru sekarang yang bila Palestina kan Yemen Yemen, Iran Libanon Jadi yang seperti itu Jadi Kalau tujuh turunan Oculah Jangan Jangan seperti itu Tapi gini Nanti juga ada cerita gini Anaknya Umar Itu ada yang Nikah Setelah nikah Bapaknya gak senang Ceraikan anak Apa istrimu Wadul Nabi Rasulullah Aku senikah Karena bapakku apa nyerah Apa yang harus saya lakukan? Ceraikan Laki loh Seratnya laki Seratnya laki Laki Nikah Bapaknya Menyuruh Serat Kok gitu Ya harus Toat Sama orang tua itu Harus Toat Saratnya Bukan untuk Kesenangan dia Sendiri loh Untuk pihak laki-laki Kalau perempuan kan Dia bisa milih Maksudnya Nolak Atau iya Atau enggak Kan gitu Tapi kalau Laki-laki Ngetik-ngetik nikah Nolak Halal Tanpa wali Tanpa Apa namanya Tanpa wali Dari orang tuanya Kan gak apa-apa Sah Makanya Waktu itu Suruh cerai-cerai Itu harus Toat Nabi jawab Jawaban Nabi Ya cerai Kan Cerai Kok gitu Nanti ceritanya Yang terjadi Di zamannya Di Nabi Ismail Kan gitu Nanti hadisnya Hadis Sohay Jadi Nabi Ismail Tinggalnya di mana Nabi Ibrahim Tinggalnya di Nabi Ibrahim Punya istri dua Istri pertama Hajar Tinggalnya Di Mekah Tinggalnya Di Mekah Di Mekah Sudah sampai Umur 70 tahun Berantui Anak-anak Akhirnya Suruh Nikah Lagi Dengan Hajar Tadi Bilang Kepada Suaminya Suruh Nikah Dengan Kepas Budha Ismail Lagi 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 Ditinggal Ditinggal Sama Ibrahim Tinggal Pas Dina Kekisi Kedua Di Sono Apa Namanya Akhirnya Juga Punya Anak Namanya Ismail Ismail Sudah selesai Sudah selesai Sudah dewasa Intinya Ibrahim Bula Balik Biasakan Sesuai dengan Pembagiannya Namun Tetap Sering Kekisri yang Kedua Setelah itu Sudah lama Ismail Dewasa Nyebeleh Rasido Ganti Kambing Setelah itu Ismail Nikah Sudah dewasa Nikah Istri pertama Itu Tidak Baik Kok tahu Dari mana Jadi Gini Ibrahim Bertamu Ke Rumahnya Ismail Kan Bapaknya Tahu Ini rumah Nagu Tekorono Tekorono Ismail Pas Oren Neng Neng Buju Neng Buju Neng Persilahkan Duduk Tanya Tanya Banyak Tanya Tanya Kesehariannya Bagaimana Istrinya Ini Gak Baik Buktinya Apa Ketika Ditanya Itu Yang Disebutkan Yang Jelek Jelek Semua Mangan Mopo Sekoyah Sangking Ya Memang Sosok Pernah Nenaku Logis Gak Papalah Memang Kehidupan Kadang Gak Seperti Itu Lagi Itu Intinya Yang Dibahas Yang Jelek Ketika Ditanya Yang Keluar Dari Mulut Yang Jelek Semua Udah Seperti Itu Udah Karena Ibrahim Cuman Sebentar Disitu Udah Ngomong Banyak Terus Akhirnya Ibrahim Sebelum Pulang Yaudah Saya Balik Sebelum Balik Ditanya Titip Pesan Apa Buat Ismail Gak Tau Kalau Itu Mertuannya Orang Ngerti Karena Nikah Langsung Boleh Ini Udah Langsung Ibrahim Cuman Bilang Gantilah Palang Palang Pintumu Gantilah Palang Pintumu Yaudah Ibrahim Pergi Ismail Balik Ismail Balik Ceritanya Mereka Orang tua Gini Gini Cuman Gerti Orang tua Gini Cuman Gimana Gini 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 Terus Dia Pesan Apa Pesan Ganti Palang Pintu Anaknya Tau Itu Bapak Saya Bapak Saya Minta Saya Nyerahkan Diri Mau Cerai 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 Udah Cerai Udah Cerai Udah Setelah Ganti Lagi Istri Udah Ganti Istri Bapak Balik Runun Ketemu Istrinya Lagi Waktu Ini Podong Karena Perjalanan Jauh Ketemu Tekan Koron Podong Orang Ketemu Ismail Ketemu Bojunin Tapi Bojunin Bagus Dia Ceritanya Hal-hal Yang Bagus Yang Terjadi Di Rumah Jadi Makan Mau Mau Setik Mau Setik Orang Ngerti Golab Ngerti Misalnya Contoh Yang Lain Banyak Intinya Tanya Pertanyaannya Banyak Disitu Intinya Dia Menunjukkan Hal-hal Yang Baik Dari Rumah Tangga Yang Terjadi Pada Waktu Itu Udah Selesai Bapak Udah Tahu Istri Anak Seperti Apa Terus Pulang Tuman Saya Tete Pesen Apa Namanya Biarkan Palang Pintu Udah Bagus Kuatkan Palang Pintu Udah Jadi Udah Selesai Pulang Ismail Juga pulang Ketemu Maestrinya Cerita Semua Terus Dijaw Itu Bapak Aku Itu Bapak Aku Dan Memerintahkan Saya Untuk Tetap Melanjutkan Pernikahan Ini Tidak Menceraikan Jadi Seperti Itu Sampai Sini Faham Barangkali Yang lain Perlu Ditanyakan Kalau orang tua Perempuan Kalau orang tua Perempuan Tidak Jatuh Kan Tidak Jatuh Cerai Itu Harus Yang Ngucapkan Laki Laki Kalau Yang Ngucapkan Perempuan Baru Apa yang Sewu Kan Raka Anggup Kalau Memang Tidak Bisa Biar Biar Sesuai Sari Tapi Kembali Lagi Sampai Perempuan Nuntut Cerai Itu Tentunya Kita Harus Introspeksi Bagi Laki Kalau Sampai Perempuan Nuntut Cerai Itu Dari Pihak Laki Laki Harus Introspeksi Apa yang Kita Lakukan Sehingga Kok Sampai Seperti Itu Jadi Kalau Laki 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 Ngucapkan Itu Pasti Sudah Sebelumnya Berpikirnya Jauh Pikirnya Panjang Kalau Perempuan Itu Bisa Jadi Ngomong Sidi Sidi Cerai Jadi Jalap Cerai Jadi Jalap Cerai Itu Tidak Jadi Seperti Itu Kita Harus Hati Laki Laki Kenapa Karena Laki Laki Biasanya Pakai Otak Dia Berpikir Berpikir Jangka Panjang Ini Harus Dipikir Baik Sebelum Perceraian Dilakukan Atau Terjadi Sebelum Diucapkan Kepada Istrinya Karena Ini Juga Sering Terjadi Di Masyarakat Yang Seperti Itu Kaitan Dengan Cerai Dan Nikah Ini Yang Gak Boleh Untuk Gojekan Gojekane Tenanan Tenanane Ya Tetap Tenanan Jadi Gojekane Tenanan Tenanane Ya Tenanan Itu Ketika Marah Ya Tetap Terjadi Ketika Seneng Ya Terjadi Ketika Biasa Saja Yang Terjadi Maksudnya Bagaimana Itu Tadi Nikah Dan Cerai Itu Gojekane Tenanan Nikah Karena Ijab Kabul Maksudnya Kita Punya Anak Kita Punya Anak Gue Engganteng Nih 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 Siap Kan Bisa Jab Kabul Berarti Bisa Nikah Meskipun Gojekan Maka Gojekan Yang Seperti Itu Jangan Harus Baik Baik Akhirnya Segera Kalau Seperti Itu Kalau Masih Pertanyaan Aku Siap Kan Udah Itu Gojekane Tenanan Itu Udah Masuk Paham Jadi Nikah Dan Cerai Itu Gojekane Tenanan 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 Biasapun Juga Tenanan Ucap Cerai Juga Sama Gojekan Tenanan Tenanan Pas Mesu Pas Marah Marah Tenanan Sah Dan Itu Jatuh Benar Maksudnya Jatuh Cerai Tolak Tolak Nampak Kadangkali Yang Lain Makanya Terutama Bagi Orang tua Pilihkan Untuk Anak Kita Yang Pantas Tidak Ada Kosong Birul Waliden Terkadang Ngurusi Orang Yang Tua Lebih Susah Daripada Ngurusin Anak Orang tua Bisa Ngurusin Sepuluh Anak Sendirian Sepuluh Anak Belum Tentu Bisa Ngurusin Orang tua Berluruh Itu Iren Apalagi Di Indonesia Banyak Terjadi Justru Orang tua Dipenjarakan Karena Menyuri Singkong Anaknya Singkong Sampai Seperti Itu Dipenjarakan Nah Ini Hal-hal yang Seperti ini Tentunya Jadi pelajaran Buat kita Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Kita Harus Ngasih Contohnya Yang Terjadi Di Timur Tengah Ada Kepengadilan Itu Untuk Minta Asuh Orang tua Untuk dirinya Maaf Orang tua Ganti Asuh Sama dirinya Rebutan Ini pengadilan Ini Untuk Minta Untuk Ngasuh Orang tuanya Rebutan Digo Ngasuh Orang tuanya Ini Indonesia Kita Nolak Indonesia Nolak Tengah Nirenan Nirenan Ini Sertifikatnya Ganti Atas Nama D.E. Baru Orang tuanya Di Bagi Banti Jumbo CAP Naud Alhamdulillah Jadi Hal-hal Yang Seperti Ini Harus Di Perhatikan Terus Untuk Anak Kita Kita Harus Perhatikan Anak Kita Harus Kita Didik Dengan Baik Dengan Ini Bahkan Saya Sering Nyampaikan Kepada Murid Murid Saya Itu Juga Apa Nek Nakal Nakal Kita Ngomong Sesu Ini Anakmu Kaya 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 Sebagai Orang Tua Bangga Apa Prihatin Kita Kaya 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 Anakmu Kaya Kaya Nakal Kaya Kaya Bangga Sebagai Orang Tua Punya Anak Seperti Dirimu Itu Kamu Bangga Atau Atau Marah Marah Kalau Tahu Kelakuan Seperti Itu Kalau Kamu Perlakukan Kalau Kamu Perlakukan Orang Tuamu Dengan Baik Anak Pasti Baik Dengan Dirimu Kalau Kamu Mencoreng Nama Baik Orang Tuamu Tidak Anak Mencoreng Nama Baik Dirimu Dan Kembali Lagi Mulai Semua Hal Yang Baik Kaitan Dengan Ibadah Dengan Hal-hal Yang Baik Jangan Dicampur Dengan Hal-hal Yang Tidak Baik Sering Saya Sampaikan Kaitan Dengan Mau Nikah Nih 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 Itu Pasti Dimurkai Dosa Kalau Kebaikan Kalau dimulai Dengan Dosa Itu Ada Kemungkinan Besar Tidak Dirimu Allah Itu Sering Terjadi Lebih Lebih Wish Hamil Si Lebih Lebih Wish Hamil Si Lagi Nikah Itu Pasti Tidak Akan Ada Baiknya Bahkan Pernah Ada Orang Ngeluh Ke Saya Anak EJSD Kelas 5 Terus Nembak Cewek Dia Nembak Cewek Dia Neluh Saya Terus Ibunya Marah Marah Ibunya Marah Marah Bagus Anak Lagi Semgini Aku Sareb K.U.A Kan Dia Enggak Senang Seperti Itu Tapi Aku Korbatin Tapi Anak Aku Mimpin Enak Karena Aku Ngun Aku Saksa Dari Nikah Dia Dulu Sebelum Kamu Nikah Jadi Ini Saling Terkait Saling Terkait Makanya Kita Harus Cari Yang Halal Usahakan Yang Diritu Ya Allah Insya Allah Setelahnya Dimudahkan Oleh Allah Nah Gitu Jadi Seperti Itu Bahkan Ketika Saya Nikah Dengan Istri Saya Dulu Itu Kita Mau Ibadah Mau Ibadah Itu Kalau Kaya Dulu Bilang Ini Arab Jadi Imam Kan Nunggu Ma'am Ganteng Ganteng Pintar 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 Ayu Ayu Kan Orang Jadi Ibadah Sementing Niat Ibadah Perkoro Dipilih Ayu Pintar Urusan Lain Rezeki Nanti Akhirnya Dia Pintar Dan Seterusnya Dia Pintar Misalnya Itu Rezeki Sampai Saya Ditanya Sama Istri Saya Lamping Nikah Nikah Aku Karena Apa Ya Karena Aku Apibadah Wih Cita Aku Urung Blok Wih Ngapok Bukan Tidak Pakai Perasaan Apakah Kamu Waktu Nikah Dengan Saya Wih Cita Bang Aku Urung Wih Ngapain Bahkan Saya Sampai Seperti Itu Kenapa Karena Kita Harus Mulai Terus Jalan Jalan Sampai Kul Lino Sudah Kalau Kita Mulai Dengan Baik Insya Allah Nanti Hasil Akhirnya Baik Jadi Ini Yang Diharapkan Kalau Kita Punya Anak Ya Usahakan Seperti Itu Jangan Nyerda 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 Mawon In Nyerda Berat Cukup Saya Kira Cukup Sekian Kurang Lepinya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh